Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Lama diam sosok ini bongkar skenario pacaran Reino Barak Syahrini Terbukti Luna Maya di Iyanati Terungkap sudah apa yang terjadi pada Luna Maya Reino Barak Memutuskan menikah dengan pengusaha keturunan Jepang Reino Barak Tak membuat hidup Syahrini berjalan mulut Bagaimana tidak inces harus merasakan pahitnya banjir hujatan lantaran Dianggap merebut Reino dari Luna Maya Seperti yang sudah diketahui Luna dan Reino memang sempat menjalin hubungan asmara selama 5 tahun lamanya Namun nahas ketika asmara keduanya justru berakhir kandas dan Reino memilih mempersunting Syahrini Gara-gara hal tersebut inces sapaan akrab Syahrini sampai dicap sebagai teman makan teman Meski begitu selama ini inces enggak menanggapi isu miring yang menerupannya dan lebih fokus mengurus rumah tangganya dengan Reino Namun bukannya meredah nama inces justru terus-terusan dikaitkan sebagai penyebab kehancuran hubungan Luna dengan Reino Kesal dengan beredarnya fitnah tentang sang kakak Aisyah Rani selaku adik dari inces Yang juga merangat sebagai manajer akhirnya angkat bicara Aisyah Rani belak-belakan beberkan bukti Reino mendekati inces usai putus dengan Luna Saya bawa buktinya nyata saya enggak mau ngomong kosong Saya pengen ngeluarin ini dari dulu Beber Aisyah Rani sembari menunjukkan salam berkertas berisi tangkap layar obrolan mereka Dalam bukti yang memperlihatkannya itu Aisyah Rani juga menunjukkan nama kontak sang kakak Ipar yang kala itu Diberi nama Reino Luna Namanya aja masin Reino Luna disini Karena memang sudah tidak berhubungan dengan Reino sama sekali Kecuali soal tiket beber Aisyah Rani Mendengar ucapan sang adik Ipar Reino pun tampak langsung menundukan kepala saat tersorot kamera Entah malu atau enggak mendengar namanya disandingkan dengan sang mantan Reino tampak menunjukkan respon demikian Setelahnya Aisyah Rani membeberkan awal mula Reino mendekati sang kakak yang berawal dari sang pengusaha menonton konser Jambu Katolistiwa Syahrini Yang digelar 20 September 2018 Tak cukup sampai disitu Aisyah Rani juga mengaku Reino meminta nombor kontak milik sang kakak pada bulan September Sementara Reino diketahui putus dengan lunak 16 Agustus 2018 Oke teman-teman ini sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh